Intro Halo Tervikers, di dunia ini ada lho orang yang senang melakukan hal-hal gila demi mendapatkan sebuah gelar yang dianggap wah di mata manusia Bahkan sampai ada yang kehilangan nyawanya lho Tervikers Kebanyakan mereka yang melakukan aksi ekstrim ini memang ahli di bidangnya sih atau memang orang-orang yang sudah sering guling-guling bareng motornya ya Tapi tetap aja kan, untuk orang awam jangan dicoba ya Aksi-aksi gila ini direkam, dipublikasi, disyatat, dan dilabeli oleh asosiasi Tinas World Record yang dapat dikenang sepanjang masa Teman-teman pernah nonton gak di TV? Nah berikut, Tervik akan menunjukkan 5 rekor aksi tergokil dengan sepeda motor Kuih, cek ya bro Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di-subscribe dulu biar kita lebih semangat buat share video berikutnya Gratis bok Cus Jump Lompatan melewati Grand Canyon Robby Neville, anak dari Robert Craig Neville atau yang dikenal dengan Evel Neville yang telah melakukan lompatan rem-to-rem lebih dari 75 kali Pada tahun 1974 dengan melompat melintasi Snake River Canyon menggunakan roket tenaga uap dengan motor yang nama Sky Cycle X-1 dan gagal Namun kembali diwujudkan Robby Neville walaupun menghasilkan patah kaki saat menerakannya tidak sempurna Robby sendiri telah menyelesaikan lebih dari 350 lompatan dan mencetak 20 rekor dunia dan mewujudkan beberapa kegagalan yang dilakukan ayahnya dalam lompatan Salah satunya lompatan Caser's Place yang menyebabkan Evel menderita patah telang pinggul dan paha akibat kesalahan pendaratan Serem kan? Standing selama 13 jam Kalian bisa gak sih standing pakai motor selama 13 jam? Ngebayanginnya aja udah pegel Naik kereta yang duduk doang selama 12 jam juga pasti pegel kan? Apalagi naik motor sambil standing selama 13 jam Hmm kacau Di tahun 2017 ada orang Jepang yaitu Masaru Abe yang melakukan standing ini selama 13 jam dan berhasil menjadi pemecah rekor standing terlama sekaligus terjauh dengan jarak 500 km yang sebelumnya dipegang oleh Yasuyuki Kudo di tahun 1991 dengan jarak 331 km Dengan kecepatan 40 km per jam Masaru memutarai trek oval di Kawaguchi Auto Race Saitama Jepang Kabarnya dia sakit punggung sampai 6 jam loh Bahkan sampai trek-trek kesakitan Ada yang berani kayak gitu gak tuh? Standing tercepat Nah berikutnya standing tercepat Kalau tofreakers nonton MotoGP Rosie suka kan standing-standing tapi gak ngebutir terusan sambil standing juga kan? Nah orang yang satu ini melakukan standing sambil ngebut Namanya si Ted Brady Dia mencetak rekor dunia dengan standing sambil ngebut sampai dengan 217,85 mil per jam Lokasinya di North Yorkshire, Agustus 2017 Om Brady ini melampaui rekor Eggbird from Popsa yang ngebut sampai dengan 213,3 mil per jam Dia juga merupakan saingan dari Om Brady sih Saingan diajang Speedwily selama 12 tahun terakhir Om Brady ngebut pakai motor Suzuki Hayabusa yang di-edit dengan turbo charge dengan tenaga 540, tenaga kuda Gimana yang rasanya ngebut sambil standing? Gak goyang apa motornya kalau nabrak angin gitu Serem ya Berkendara sambil berdiri Satu lagi nih rekor dunia dengan cara aneh Kalian bisa gak bawa motor sambil berdiri? Bukan berdiri di stop ya Tapi berdiri di atas motor Jadi nih ya Ada orang yang bisa standing reading di atas jog sejauh 32 km Biker setengah bayar ini bernama Ratnes Pandey Ia mampu mengendali motor sambil berdiri selama 50 menit tanpa menyatus tang sama sekali Aksi akrobatisnya ini mulai dari kisangan di mau dan selesai di manpur ini Kalau dijarakin kayak disini sih kira-kira seperti Jakarta ke Karawang lewat jalan top Aksi ini dilakukan pada tahun 2015 dan penghargaan yang dapatkan bukan hanya penghargaan di kampungnya saja tapi juga dicatat oleh Gunness Book World of Record Jam Terjauh Lompat pakai motor terjauh ini diperoleh oleh Roby Madison pada tahun 2012 Bayangin dia lompat sejauh 125,5 meter dan setinggi 378 kaki 9 inch atau sekitar 115,2 meter Lompatan yang sudah lakukan Roby sangat banyak salah satunya lompatan di atas Ashton Triompi di Paris dan kembali turun dengan jarak 96 kaki atau sekitar 29 meter Bidah hanya seorang stuntman biasa ternyata Doi bahkan bisa mengalahkan freestyle terbaik di dunia di Calgary Nah itu tadi 5 rekor dunia pakai motor yang paling kacau Jangan ditiru ya guys Sekian dulu bahasan kita kali ini mari kita saling berbagi pengetahuan dan mohon maaf ya jika ada kesalahan Nah buat kamu yang belum gabung silahkan di subscribe dan like ya Tersedia juga kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan Salam Jadul Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax